Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pernah menonton videonya narasi dari video Mimpi Said Mama Kosim Narasi video itu mengatakan bahwa banyak akan ada mimpi-mimpi yang lain selain mimpi Said Mama Kosim Yang sejajar, yang sederajat Ternyata mimpi itu tidak ada Kami sudah konfirmasi, kami berenang, tidak saya sendirian, ada saksi yang lain Kami bertanya, apakah ada mimpimu yang mengatakan bahwa selain dirimu itu Akan ada orang-orang yang bermimpi, yang nilai mimpinya sederajat dengan mimpimu Said Mama Kosim mengatakan tidak ada mimpi itu Dan ternyata kami baru tahu bahwa mimpi itu bercampur dengan mimpi-mimpi helper yang lain Atau punya kepentingan tertentu Sehingga saya pribadi Juga banyak teman-teman lain Menganggap itu pernyataan itu benar Bahwa Allah memberitahu kepada Said Mama Kosim Akan ada mimpi-mimpi yang lain Yang sederajat yang sama dengan mimpi Said Mama Kosim Akibatnya apa dengan informasi yang salah itu Informasi yang palsu itu Terjadilah kasus Siti Rohana Dimana Siti Rohana banyak bermimpi Persis seperti mimpi Muhammad Kosim Hampir tiap hari bermimpi Banyak sekali mimpinya Yang terjadi adalah musibah besar Dimana begitu banyak helper terpecah Menjadi dua Yang percaya dengan helper Yang percaya dengan mimpi Siti Rohana Dan masih bertahan dengan meyakini mimpi Said Mama Kosim Demikian juga ada kasus-kasus yang lainnya Saya tidak ingin disebut satu persatu Artinya Ada orang Baik terutama helper atau orang lain lah ya Siapapun Banyak bermimpi Namun tidak ada perintah menyebarkan mimpi itu Dari Allah SWT Kemudian setiap hari disebarkan setiap mimpi tersebut Baik itu Belum tentu mimpi itu Kebenarannya Belum diuji kebenarannya Tetapi Sudah diumbar Untuk disebarkan ke pabrik Padahal Belum tentu mimpi itu mimpi baik Belum tentu mimpi itu adalah Mubah syirat Belum tentu mimpi itu mimpi Petunjuk dari Allah SWT Karena begini Kaki tangan Dajjal Atau jin Dajjal ini kan sekarang belum berkuasa Untuk melakukan sesuatu manuper kepada manusia Yaitu Sekarang ini masih menggunakan Kaki tangannya Baik itu Jin dan manusia Jangan lupa Jin akan terus benar-benar Menandingi Mimpi-mimpi Muhammad Qasim Sehingga orang menjadi bingung Tentu Saya tidak mengatakan Semua mimpi orang-orang di luar Mimpi saya Muhammad Qasim Itu keliru Tidak Bisa jadi banyak yang benar Petunjuk dari Allah SWT Biasanya Ciri-cirinya adalah Mereka sejalan dengan mimpi saya Muhammad Qasim Kita semua sudah yakin Bahwa Mimpi saya Muhammad Qasim Adalah petunjuk dari Allah SWT Merupakan Ruyah As-Sodikoh Merupakan Mubah syirat Petunjuk dari Allah SWT Dan merupakan mimpi Khusus Untuk seorang Yang disebut dengan Al-Mahdi Saya tidak mengungkiri Ada banyak mimpi yang bagus Yang sejalan Tetapi ada juga mimpi yang Merupakan ujian Atau mimpi dari iblis Atau bunga tidur Yang biasanya tidak sejalan Dengan mimpi Muhammad Qasim Bahkan ada Yang mimpi yang sengaja Melemahkan yang lain Sehingga mengadu domba Di antara kita semua Sekali lagi ingat Kasus Siti Rohana Dan itu merupakan musibah besar Tidak main-main Kenapa demikian? Karena membiarkan Siti Rohana Di dalam grup Yang tergabung dengan helper Saya mahu Mupah Syirat Dibiarkan untuk menyebarkan mimpi Setiap hari Dan mungkin saja Awalnya benar Tapi Jin Memanfaatkan itu Untuk dibelokin pelan-pelan Secara bertahap Sehingga mengaburkan mimpi Sayyid Muhammad Qasim sendiri Nah bahkan Ketika kami Kepertemu dengan Sayyid Muhammad Qasim Sedua hari yang lalu Kemarin Bersama dengan Orang lain Mengatakan Sudah Apekan mimpi yang lain Fokus mimpi Saya saja Fokus mimpiku Katanya Jangan Jangan melihat mimpi orang lain Kalaupun Ada seseorang mimpi Untuk mendukung Muhammad Qasim Ya sudah Untuk kepentingan pribadi saja Apalagi mimpinya Bersifat Menakutan Mimpinya Bersikap Mengadu domba Dan sebagainya Itu adalah Atau apalagi Bertentangan Dalam mimpi saya Muhammad Qasim Maka itu Kita pastikan Adalah mimpi Bumat tidur Atau Memang Mimpi kaki tangan Dajat Nah Ini Tidak hanya Siti Romana Juga kasus-kasus yang lain Alhamdulillah Sudah ada juga Yang minta maaf Kepada saya Saya tidak akan sebutkan Dan mimpinya Dianggap Mimpi yang Sadar beliau Bahwa mimpi itu Ternyata mimpi menyesatkan Walaupun Dulunya dipercaya Oleh banyak helper Ternyata Bertentangan Dengan Mimpi saya Muhammad Qasim Nah Jadi saya ingin Mengingatkan itu Kepada seluruh Rekan-rekan sekalian Untuk tidak Mengumbar mimpi Karena belum tentu Mimpi dari Allah Bisa jadi Mimpi anda adalah Mimpi dari Setan Mimpi dari Kaki tangan Dajat Yang memang Melemahkan Perjuangan Dan melemahkan Mimpi saya Muhammad Qasim Itu sendiri Jadi saya pikir Mimpi itu Silahkan untuk sendiri Kita lihat sajalah Mimpi Muhammad Qasim Dan juga kepada Teman-teman yang lain Sesama Elkon dan juga Umat Islam yang lain Perlu Perlu juga Saya beritahu Karena begitu banyak Tokoh-tokoh dunia Yang menjadi Terkenal Contoh lah Mirza Gulam Ahmad Kan juga Karena banyak mimpi Dipercaya orang lain Juga demikian Tokoh-tokoh yang Mengakui Imam Adi Mengaku Tokoh-tokoh Akhir zaman Juga karena Banyak mimpi Maka dari itulah Inilah tujuan Iblis Setan dan Dajjal Untuk Melemahkan Mimpi Muhammad Qasim Karena orang Jadi tidak percaya Banyak orang Mengakui Imam Adi Karena mimpi Nah ternyata Sekarang Muhammad Qasim Muncul lagi Dengan hal yang sama Sehingga orang Menjadi ragu Jadi Saran saya Kepada semua Pihak Yang belum Percaya Percayalah Bahwa mimpi Saya mau Makausim Sangat berbeda Dengan mimpi Mirza Gulam Ahmad Mimpi yang Mengaku Imam Adi Mimpi yang Mengaku Bani Tamim Dan sebagainya Itu sangat jauh Saya Alhamdulillah Sudah Lebih Dari seorang Yang mengaku Sebagai Imam Adi Kepada saya Untuk Mendukungnya Untuk meninggalkan Mimpi Untuk meninggalkan Muhammad Qasim Karena dialah Sesungguhnya Imam Adi Saya tanya Dari mana Anda yakin Saya dimimpi Oleh Allah Memang saya Adalah Imam Adi Nah seperti itu Itu untuk Kepada pihak luar Yang belum Percaya dengan Mimpi Muhammad Qasim Saya pesankan Beda sekali Mimpi Muhammad Qasim Dengan mimpi Yang lain Sangat beda Bahkan Sekelas Mirza Gulam Ahmad Yang punya Pengikut di seluruh dunia Sangat beda Saya sudah Pelajari Petunjuk-petunjuk Yang diterima oleh Mirza Gulam Ahmad Dan juga Membandingkan dengan Petunjuk yang diterima oleh Saya Muhammad Qasim Sangat beda Dan Alhamdulillah Mimpi Muhammad Qasim Sangat sejalan dengan Al-Quran dan Hadis Dan petunjuk-petunjuk Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih.